Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview satu lagi dari flagship nya Samsung nah yang ini ya ini adalah Samsung Galaxy S23 Ultra RAM nya 12 internalnya 256 GB warnanya Green unitnya resmi Indonesia ini imej 1 imej 2 nya saya dalamnya RR nih ini kelengkapannya alhamdulillah dapat yang full set ori terus tipis isinya cuman kabel aja sebenarnya C2C ya langsung aja kita lihat unitnya kita buka dulu Oh iya sebelum Bang HP buka absen stock gak nih cakep-cakep warnanya ya teman-teman absen stock dulu deh ini kita taruh dulu S21 FE A54 A52s S22 plus X70 Pro A34 S23 FE ya hafal ya flip 4 ini kepotongnya sedikit flip flip 4 Note 20 Ultra S23 plus S23 Ultra S21 Ultra ini 512 dan ini yang 256 untuk yang silver samin S21 plus ya ada beberapa ini udah Bang HP review kalau mau tahu detailnya WhatsApp aja ke sini Bang saya mau lihat detail yang Vivo misalnya ada udah Bang HP review full set ori juga cuman enggak Bang HP tampilin ya dusnya kan lebar WhatsAppnya di sini nanti Bang HP kasih linknya atau misalnya ada yang belum Bang HP sempet review misalnya ini A54 ini yang belum Bang HP review ya Bang saya mau buru-buru dong Bang WhatsApp atau nunggu review di YouTube terserah tapi kalau mau cepat biasanya gitu ya kadang Bang HP belum sempet jadi ada yang ada dulu nah ini kelengkapannya ini unitnya jadi kalau ini handphone charger ya teman-teman kalau yang ini Hai yang full set harganya tentu lebih murah yang charger yang ada charger lebih murah kalau ini enggak ada charger beli sendiri beli chargernya yang 25 watt itu contohnya kayak gini 299 biasanya 299 teman-teman kita lihat dulu deh kelengkapannya mumpung tengok lagi dibuka ya jadi nanti nggak kita buka lagi c2c abelnya sama buku lah buku teman-teman udah hafal ya udah hafal jadi kita enggak usah buka ini Oh ini mah tutupnya ada sobek enggak usah biarin Hai nah ini unitnya yang kita cek ya jadi ini dusnya kita taruh sini dulu ini unitnya kita lap deh Hai untuk harganya teman-teman ya sebelum kita review kadang temen-temen suka dengan nanya harga nih udah udah kelewat lagi ya enggak apa-apa ya harga sih enggak mesti di satu menit pertama karena eh ya tadi kan kita absen dulu ya ada prolognya juga harganya untuk unit s23 Ultra full set ini Bang HP jual 13.600.000 teman-teman Hai 13.600.000 unitnya resmi sein warnanya Green yang ikonnya dari s23 Ultra ya bukan s23 Ultra ya seri s23 hijaunya kayak gini nah ini udah dianggap bersih lah langsung kita review dari bagian fisiknya terlebih dahulu sudut kanan kiri bawah mulus ini enggak ada lecet masih cakep bahannya Dove sudut-sudutnya aman kanan kiri enggak ada pecah retak kaca kamera 1234 ini mulus semua teman-teman enggak ada lecet ataupun pecah retak ya di bagian bawah mulus plastikan port charger lubang speaker dual SIM disini dual SIM aja bukan hybrid sudut pertama mulus sisi panjang sebelah kanan dulu nih mulus kelihatan masih ada plastiknya ya tombol power volume aman enggak ada lecet atau yang gompal ini sudut kedua Oke bagian atas mulus plastikan juga ini plastik teman-teman yang udah mengkrut plastiknya ya bukan Hai bodinya Hai sisi sebelah sini mulus ini plastikan hai 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 juga plastikan sampai sudut terakhir untuk layarnya Hai sudut-sudutnya aman kiri kanan bawah ya mulus Hai enggak ada lecet ataupun pecah dan retak Hai ini kamera selfie nya juga aman enggak ada lecet teman-teman Hai sudut kiri kanan atas ini masih bagus sebelum masuk hardware Bang HP mau tampilin juga yang ini yang 256 GB juga ini yang handphone charger sekilas aja tuh sekelihatannya plastikan 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 air depannya sebelum ada tiga resya tuh kayak gini ya nantiin soalnya kita review harganya lebih terjangkau jadi Wah kalau saya sih yang penting ada charger bisa nge-charge soalnya betul sih emang sangat cest ya tuh fingerprint berfungsi dengan baik jadi kadang ada yang selera handphone dus ada yang selera handphone charger itu enggak papa enggak usah khawatir Bang HP ini enggak ada dusnya ada yang sebenarnya yang komen ya cuma masuk ke filteran Bang HP Bang HP enggak nggak bisa tampilin di sini bisanya di laptop sebentar di YouTube studio Bang HP itu enggak bisa tampil ada yang komentar Bang kalau enggak ada dusnya tuh dia bahasanya halus apa ya indikasi lah istilahnya indikasi HP boleh ya gitu-gitu boleh yang gitu-begitu ya yang ah wifi nya lagi error lagi nggak bisa YouTube studio pokoknya gitu ya jadi udah Bang HP bikin juga sebenarnya video penjelasan ya Bang HP Oh enggak ada dusnya gitu udah kita enggak panjang lebar lagi ya teman-teman fingerprint berfungsi dengan baik teman-teman kalau masih itu cek aja video Bang HP ya yang udah bikin udah Bang HP bikin penjelasannya ini Face ID gambar gambar-gambar kebuka gambar udah kebuka WiFi disini ghibur masvalan ntar Bang HP uploadnya gimana nih tunggu tunggu bisa Oh iya sekarang karena udah UI terbaru ya ini seri S23 tuh udah terbaru jadi mirip S24 series yang udah bisa circle to search ini ini UI 6.1 ya teman-teman Androidnya masih 14 sekalian kita lihat disini ratanya 5000 itu nggak bisa tampilin Samsung pay langsung pop-up ke atas kebuka pop-up apa bahasanya ya langsung keluar ya nanti kita contoh yang lain yang belum 6.1 ya yang 6.0 tuh masih bukan bakal setting-setting ya emang dari sana gitu nih untuk RAM nya 12 internal 256 GB sekalian tadi lihat IMEI nya ya teman-teman ini nih 0596 0596 tuh sesuai ya sama ini proses ori maksudnya yang gini nih misalnya di S22 plus coba kita taruh sini dulu ya kalau ini kan Samsung yang P nya sekarang gini jadi ntar teman-teman tuh keluar ya otomatis Samsung pay nah kalau untuk yang eh 6.1 dia enggak tapi bunyi dan geter bunyi dan geter kalau teman-teman bisa dengar suaranya oke tuh Hai kalau geter banget pwakilin ada ya jadi ini NFC-nya ke-detect dan nggak usah khawatir udah bang ngapet eh tes ya tadi bisa jadi NFC face ID NFC apa fingerprint NFC face ID udah langsung IMEI nya tadi udah teman-teman Bang HP ada kasih garanti personal juga selamat tujari jangan jatuh kemasukan air produksinya dia di awal 2023 untuk layar Alhamdulillah juga normal warna biru terus hijau setelah lagi warna merah ya enggak ada penyakit layar bersih untuk receiver Hai kedengeran buat pengetesan telepon ya geternya ada kamera belakang ini kita tes Hai merah belakang normal hasilnya jernih kamera Vivo warna Vivo bodinya cakep ya dia kena lampu klip-klip Hai nah ini mode lebar tuh lagi ini yang zoom-klipnya ini yang dekat dulu karena nanti ada dua zoom ini harus lebih jauh lagi teman-teman biar dapat fokusnya ya tapi ini yang rear 4 mau nggak mau harus berdiri nih tadi yang rear tiga harusnya jongkok lah Bang eh jongkok apa duduk-duduk tapi di keatasin handphonenya di atas tripod ini yang zoom empatnya ini kameranya normal semua teman-teman zoomnya juga terang ya untuk touchscreen kita sentuh tata cara pembeliannya yang berminat ada tiga pilihan pertama COD kembang HP di daerah Cibidong Bogor Jawa Barat yang kedua transfer langsung yang udah percaya kalau belum apalagi harganya mahal teman-teman 13 jutaan ya pakai Tokopedia atau shopee bisa nanti banget buatin linknya WhatsApp dulu biar konfirmasi ya atau chat di telapaknya nggak apa-apa touchscreen aman sekarang speaker stereo atas bawah kedengaran normal subket tombol-tombol volume power oke berfungsi kamera selfie-nya kita tes kamera selfie-nya juga normal nggak ada noda kemudian grip sensor working semula ya kita pekat seperti ini expand untuk spek lengkapnya dari S23 Ultra teman-teman bisa searching di Google atau nonton channel YouTube yang ngebahas tentang spek ya teman-teman ini Bang HP nggak jelasin lagi terlalu panjang nanti videonya ini aja pengujiannya udah lumayan nih pengujian hardware dan tadi informasi tentang softwarenya ya itu udah mau sekarang udah mau 10 menit nih nah ini udah oke kemudian ini SP-nya 100% connect kita untuk contoh aja teman-teman ada tombol SP-nya tinggal di Aduh get gerak-gerakin misalnya gitu ya gerak terus tinggal dipencet dan hasilnya ini Hai itu ya di sebelumnya udah bangga petes juga untuk video-videonya bagus gerakan apa nih lambat instan tuh sekarang gini nih kalau UI terbaru ya diteken oh jadi pelan dia lambat ya slow motion tuh teman-teman bisa lihat salah satunya gitu jadi UI terbaru tuh udah eh apa ya banyak inovasi-inovasi baru misalnya bisa ini bisa itu dan contohnya lagi di circle to search gini ya Hai nah ini dia nih jadi kayak S24 teman-teman kalau S24 masih kembali ini aja nih tuh oh iya kagak ada konek internetnya lupa agak bisa dia tetap aja harus internet ya kalau nggak pakai internet samalah kayak Nokia Nokia yang jadul yang 105 ya buat SMS-an doang udah itu ya teman-teman teman-teman jadi ini udah oke Hai udah dicek untuk chargernya juga udah bangga petes bisa yang wireless terus daya cepat 15W near kabel ya super tuh bisa beli sendiri aja untuk chargernya banget juga ada sih yang 25W harganya 200 untuk batoknya aja ya karena kan kabelnya udah ada dari sini jadi batoknya 200 kalau teman-teman beli di officialstore biasa 299 sama ori nggak usah khawatir ya itu aja ya teman-teman yang bisa Bang Ape review ya tadi hardware dan softwarenya udah Bang Ape kasih lihat ya Hai ter-update Hai mulus harganya udah Bang Ape info juga WhatsAppnya disini jumpa lagi di video selanjutnya Insya Allah nanti kita review yang ini ya yang handphone charger harganya lebih murah nih murah sama ini yang mampu atau pink cakep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.